Iya memang, memang gede kayak gini, kabel fiber Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, menjelang siang Oke, di sebelah kali ini, Pak Sani mau bikin vlog ya Lihat, di belakang rumah Sani ada apa itu Iya, kebetulan tadi ke tempat mertua gitu ya Nah, di belakang juga ada itu, ada peternakan ayam kota Yang dikelola sama mertua Nah, hari ini kebetulan juga di depan rumahnya ada bentangan, apa, gulungan kabel sih Ada gulungan kabel ini Yang mana ini adalah kabel fiber Nah, iya, ini kabel fiber Kok masih nggak percaya sih ini kabel fiber Iya memang, memang gede kayak gini, kabel fiber Iya, jadi ini kabel fiber Miliknya salah satu proper daer ya Salah satu proper daer di Indonesia Yang bisa disebutin aja deh ya, ini miliknya Excel Jadi, kemarin Pak Sani memang sempat lihat orang pasang ini Pak Sani samperin aja tuh si, apa, si itunya, si teknisinya ya Yang pasang, yang pasang di tiang-tiang itu Pak Sani samperin aja, itu katanya milik proper daer Excel gitu loh Nah, sekarang Alhamdulillah sepertinya proper daer-propedaer di pelosok-pelosok kayak sini ya Sudah mulai berkembang Jadi, ini langsung membentangkan kabel dari pusat kota ya di provinsi Langsung membentang ke kabupaten-kabupaten gitu loh ya Dan menurut informasinya juga kemarin, kalau sudah ini sampai-sampit Maka akan dilanjutkan sampai ke, apa, mana tuh ya, kalau nggak salah kemarin Ke Pontianak ya, wih, jauh banget ke Kalimantan Barat ya Dari Kalteng ke Kalimantan Barat itu membentang nanti kabel-kabel fiber ini Nah, jadi ini termasuk agak sedikit telat sih Bang Sani kira ya Karena kalau proper daer-nya Telkomsel, itu udah dari dulu mereka udah pakai fiber Karena untuk memperlanjar jaringan internetnya ya Jadi, nanti 4G-nya itu bener-bener cepat gitu loh Jadi, selama ini, kalau misalkan belum ada kabel fiber membentang di daerah kalian Itu artinya, di daerah kalian itu, proper daer-disk itu hanya menggunakan sistem tembak tangkap aja ya Jadi, sistemnya hampir sama kayak main wifi aja gitu ya Jadi, sistemnya itu point to multipoint, ada point to point ya setiap ini ya Setiap tower gitu Nah, makanya di pelosok-pelosok itu dibangun tower, dibangun BTS Nah, itu BTS itu nanti dari BTS 1 ke BTS lainnya saling tangkap, saling sebar, saling tangkap sebar gitu Nah, makanya jaringan saat ini masih ada di beberapa wilayah itu yang masih 3G mungkin ya Atau bahkan tidak dapat sinyal sama sekali gitu loh Dengan adanya ini nanti, dengan adanya fiber ini melintang di seluruh pelosok Indonesia Insya Allah nanti koneksi internet atau jaringan kita akan lebih lancar lagi gitu loh ya Kita tentunya apresiasi kepada proper daer-proper daer yang sudah beralih ya Sekarang menuju ke fiber semua ini Nah, ini sendiri Bang Sandi pernah kemarin kebetulan di depan ini juga, di depan rumah mertua ini kemarin Kabel fiber tiangnya itu, kabelnya ya kejatuhan pohon Nah, ini pohonnya ini, ini masih jadi saksi nih pohonnya Pohon ini, karena pohonnya terlalu tua jadi jatuh ke jalan Jatuh ke jalan, kena kabel miliknya, siapa ya? Milik Telkom Untung Telkom itu bisa membackup ya Mungkin mereka ada masih jaringan di bawah tanah Atau mungkin kabel di seberang sana Atau mungkin memang masih juga ada backupan menggunakan jaringan wireless ya Bang Sandi juga tidak tahu sih Kemarin putus Jadi putus, di kena pohon itu dia putus Terlumbar begitu, cuman akhirnya disambung kembali oleh teknisinya Disambungannya, jadi mereka ada sambungan di sana Nah, itu Kabel itu isinya itu fiber, cuman ini banyak Ya, kalau tidak salah itu sampai Antara 8 biji atau 10 biji gitu ya Jadi, di dalam kabel ini Di dalam kabel yang gede ini Segede apa ini ya? Segede jempol sih Ya, di dalam kabel segede jempol ini Jadi, di dalamnya itu tidak hanya ada satu fiber yang kecil itu tidak Kalau yang seperti yang dari ODP ke rumah-rumah itu bukan Bukan seperti itu Jadi, isinya itu banyak ya Isinya itu ada kurang lebih 8 atau 10 helai gitu Helai kayak rambut Ya, benar karena kabel fiber itu dia kecilnya Kecil banget kayak rambut ini doang gitu ya Isinya Dan serat kaca gitu Mungkin mereka membuatnya banyak seperti itu Supaya apa? Supaya jaringan yang dihantarkan Supaya data, koneksi data yang dihantarkan itu lebih cepat gitu loh Karena banyak kabelnya gitu ya Di dalam kabelnya, kabel serabutnya itu Bukan serabut sih, kabel fiber Nah, gitu teman-teman Jadi, kita apresiasi ya kepada propeder-propeder Saat ini sudah mulai meningkatkan untuk kualitas dari jaringannya gitu loh Terus bagaimana dampaknya bagi pengusaha RTRWnet gitu loh Yang masih ada sampai saat ini Mungkin, ya gimana lagi ya Mungkin akan sedikit mengurangi penghasilan Atau mungkin mengurangi klien gitu ya Karena mungkin ketika sudah ada sinyal Di daerah yang sebelumnya tidak ada sinyal Yang hanya memanfaatkan bantuan dari Bantuan dari penyelenggara RTRWnet Sekarang mungkin bisa beralih dengan propeder Tapi tidak masalah ya Tidak masalah Kita apresiasi kepada propeder-propeder ini gitu loh ya Gak apa-apa, tidak masalah ya Kita selaku pegiat RTRWnet, pegiat Wifi Selalu mendukung kok ya untuk ini Bang Sani perbadi selalu mendukung Dengan kemajuan-kemajuan seperti ini gitu loh Oke teman-teman semuanya Vlog Bang Sanih hari ini cukup segitu aja Dulu ya Mengenai kabel fiber yang membentang ini Dan tergulung banyak di depan rumah mertua saya ini Kebetulan jadi saya ide untuk membuat sebuah konten ini Dan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya Yang ada di Youtube maupun di manapun Anda berada ya Yang nonton video saya ini Oke teman-teman semuanya Sekian vlog hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye I I Terima kasih.